Ya, sebenarnya leadership ini juga tidak ada bedanya, Bu, sama provokator, Bu. Tapi kita kan positif, makanya namanya leadership, Bu. Jadi kalau leadership yang negatif itu namanya provokator. Sering, Bu, saya udah habis puluhan juta, Bu, untuk orang-orang seperti itu. Tapi itu karena kebodohan saya yang tadinya saya, ya itu mau jadi sok palawan, Bu. Berharap orang-orang ini kalau saya sekolahkan, saya ikutkan seminar, mereka bisa berubah karena saya berbuat baik. Dan pada akhirnya saya sendiri yang kecewa, Bu. Karena lagi-lagi kalau mereka tidak mau berubah dari dirinya sendiri dan mereka tidak minta tolongan dan mereka tidak mau ingin berubah. Nah, percuma, Bu, kita mau sekolahin dia seperti apapun, ya bagi dia nggak ada artinya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mementingkan. Mereka cuma hanya datang ingin sekedar gaji. Saya cuma mau gaji aja, Pak. Saya nggak mau pinter. Saya nggak mau ilmu. Saya cuma mau gaji aja. Bapak gaji saya, saya nggak happy. Bapak nggak usah repot-repot sekolahin saya. Nah, itulah orang yang seperti ini, ya. Apa boleh buat, encik kita nggak bisa mementingkan. Nah, lagi-lagi, kalau mau betul-betul berubah orang seperti ini, ya. Lagi-lagi, lebih yang bekerja keras untuk dicuduhkan, ditanyakan, why? Ya kan? Tanyakan, eh, kamu ada apa masalah kamu? Kamu nggak mikirin masa depanmu? Kamu nggak mikirin anakmu? Kamu nggak mikirin keluargamu? Kamu nggak mikirin suamimu, istrimu? Kamu mikirin terus sampai kapan? Nah, kalau kita memang ada waktu untuk menyadarkan orang itu membimbing dengan baik secara coaching dan mentoring, bis kita belum tentu leadership ini memiliki banyak waktu. Kalau kita sampai fokus terhadap orang-orang ini, mohon maaf, waktu kita dan energi kita habis pada orang-orang yang jelek-jelek. Nah, terus yang bagus-bagus, siapa yang memberikan tenaganya kepada mereka orang? Kita nanti ketemu sama yang orang baik-baik, tenaganya gini sudah habis keseram sama yang jelek-jelek gini tadi. Padahal yang bagus-bagus pada lari semua ke perusahaan lain. Ya, harus ada yang mau menyadarkan mereka. Dan untuk menyadarkan seorang itu memang agak sulit, memang membutuhkan waktu dan pengorbanan. Laki-laki tadi harus berjiwa besar. Apakah Anda mau mengorbankan waktu dan tenaga Anda untuk menyadarkan seseorang yang dari males agar bisa menjadi rajin? Itu tidak mudah, tapi bisa. Selamat menikmati.